Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa menit ke depan saya akan menyampaikan yang tentu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita sebagai orang tua. Apa kapan hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat menghampiat. Mudah-mudahan Pak Ceringan yang hadir di Trisakfi. Insya Allah diberkai Allah SWT. Untuk lebih semangatnya, tolong kasih semangat, tepuk tangan untuk Trisakti dan Pancangan semuanya. Baik, nyaman sekalian. Wakimakumullah Bapak Ibu. Ini gak tahu tema ini, ya pokoknya aku syukur jeplak gitu aja. Jadi sebenarnya sekarang bukan era Minelia lagi, tapi justru lebih daripada ini. Artinya kita ini sekarang sedang dihadapkan dengan sebagai orang tua, dihadapkan dengan generasi-generasi yang sedikit banyak, kecil maupun besar, boleh dibilang mengkhawatirkan. Untuk itu jadilah kita orang tua yang ideal. Orang tua yang ideal ini yang bagaimana? Yaitu orang tua yang memiliki prinsip santri Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, Panjenengan menyekolahkan putra-putrinya di Trisakti, ini gak sembarangan. Tidak semua wali murid yang bisa menyekolahkan di Trisakti. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang ada SMP Trisakti hanya ada di sini. Saya pernah ngantarkan umroh mampir ke Singapura, mampir ke Turki. Di sana gak ada SMP Trisakti. Saya pernah ibu di Lirboyo, ketika di Pondok Lirboyo, di sana ada Tri, tapi Trisaktinya beda. Tapi semuanya bermuara kepada eksistensi Kulonjenengan sebagai seorang santri. Makanya Trisakti itu kepanjangan dari santri. Santri ini itu singkatan. Ini coro Jowo, singkatan itu kiroto. Dikiro-kiro tapi nyoto. Kenapa murid di Pondok Pesantren disebut santri? Santri itu singkatan. Ihsan, tri. Ihsan itu memperbaiki, tri itu tiga hal. Itu Bapak Ibu. Seperti tangan untuk Trisakti, luar biasa. Bapak Ibu. Sikil kering-kering yang? Sikil gelas, nek tukil gak kena tilas. Loh, gitu? Mbah soalnya kena tinggi tambah. Eh yang penuh kasih sayang. Aisha. Ya Aisha. Allah SWT. Allah SWT. Ngapetin Bapak, karena saya ini sering isi bersama emak-emak. Jadi ya model saya seperti ini. Saya ngisi di Kodam, di Polda, di Gubernur Anus. Ya sepertinya gaya-gaya nge-teniki. Karena ngaji ini ku noto hati, ngatur jiwa. Ojo dati sepanin, ojo cemberut, betutut, cemberut, cihut, raini, persi cunut, mentut. Nah ini. Jangan. Kalau bisa kita bersama-sama. Kita bersifat sharing. Jadilah kita santri. Orang tua ideal itu orang tua yang santri. Memperbaiki tiga hal. Apa saja? Satu. Hablumin Allah. Menjaga hubungan baik kepada Allah. Ibadahnya yang bagus. Akidahnya yang kuat. Ibadahnya yang semangat. Kemudian berakhlak mulia di tengah-tengah umat dan masyarakat. Itu sebagai orang tua. Jadi sebelum kita mewujudkan generasi-generasi yang ideal, yang universal. Di masa-masa yang penuh dengan pancarobah seperti ini. Kulanjirin kan harus terinspirasi dari doa kita. Di Al-Furqan 97 itu ya Bapak Ibu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ha'yun waji'alna lilmuttakina imamah. Jadi ayat itu, doa itu Bapak Ibu, sebetulnya sebagai motivasi kepada kita. Sebelum mewujudkan generasi yang kurrata ha'yun, generasi yang baik, generasi yang soli-solihah. Waji'alna lilmuttakina imamah. Jadilah diri kita sebagai teladan, sebagai imam. Jadilah orang tua yang ideal. Idealnya apa? Imahnya bagus, ibadahnya sempurna, akhlaknya mulia. Baru kemudian kita mewujudkan anak-anak yang kurrata ha'yun. Anak-anak yang soli-solihah. Itu Bapak Ibu. Maka tri sakti ini mewujudkan tiga hal yang membuat kesaktian kulanjirin. Orang itu kalau imannya kuat, Bapak Ibu, Allah SWT Allah Muhammad. Allah SWT 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 Jadi gini, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita kurrata ha'yun, Anak-anak yang membanggakan, putera-puteri yang soli-solihah, Ahli ibadah, berakhlakul karimah. Nah idealnya kulanjirinan sebagai orang tua harus terlebih dahulu mencontohnya. Atau memberikan teladan kepada mereka. Maka tri sakti ini menjadikan kita panjirinan kalau ingat hadisnya Rasulullah Ketika suatu saat didatangi seorang malaikat Jibril Yang mimbo-mimbo dati orang lanang gua Gantengi, ya kira-kira kaya akung ini kira Akeh kono tau Tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, mal iman Apakah iman itu ya Rasul? Dijawalah Rasulullah Apakah Islam itu ya Rasul? Mal ihsan apakah itu ihsan ya Rasul? Dijawalah Rasulullah semuanya. Nah ini jamaah sekalian. Ini menggambarkan bahwa Dari hadis itu Orang tua yang ideal terkait dengan SMP tri sakti Panjirinan yang ada di sini Sungguh bahagia luar biasa Kenapa? Wajib idealnya kulanjirinan memiliki akidah yang kuat. Iman yang mantap. Ditanamkan kepada putera-puteri kita. Karena iman adalah fondasi. Kalau anak-anak sudah punya iman Dari terhadap panjirinan Maka nanti anak-anak kemanapun Dimanapun Akan bisa Beradaptasi Tapi tanpa mengurangi Keimanan dan ibadah Oleh karena itu Coba bayangkan Anak-anak segini-segini loh Bisa bahasa Inggris Jirinan bisa apa bu? Bahasa Inggris Timur Tidak remah karena Tidak remah Ancor nih Ini anak-anak luar biasa Tapi tidak mengurangi iman mereka Yang ditanamkan di tri sakti ini Bapak Ibu saya tahu betul Karena saya sering suan kepada Ibu Aisyah Karena mantan saya juga mirip-mirip namanya dengan Aisyah Walaupun akhirnya ketemu dengan Siti Alvia Setelah punya anak tiga ini Yang ketiga ini Yang pula kenut Gembul Nentek-nentek Ibras Tapi segeru aras Loh jelalah mati Loh kuyura janjian Ada yang balik meneh Kulain-kulain Jangan jiwis Begitu setianya saya sama ibunya ini Saya tidak akan nikah lagi Sampai kapan pun tidak akan nikah lagi Kecuali kepepet Yang mepet-mepet lah bu ya Dan sambil berdoa Mudah-mudahan nanti Kalau isi payu Isi nikah meneh Muka-muka Mujuku kok gak mati meneh Oh no Mujuku gak mati meneh Oke Amu selalu Muhammad Jadi berikan teladan yang baik Akidah yang kuat Bapak Ibu Oke Iman yang mantap Lalu yang kedua Ibadah Rukun Islam Kadang-kadang ngapun Anak-anak kita bisa rukun Islam Justru orang tuanya gak tahu Coba saya mau tanya Rukun Islam ada berapa Nah ini bagus Ini contoh orang tua Yang siap mendidik anak-anaknya Menjadi soli-soli Rukun Islam ada lima Satu Ketuhanan yang mahasiswa Iman juga begitu Iman kepada Allah Ya kan Malaikat Allah Kitab-kitab Allah Rasulullah Rasulullah Dan itu anak-anak diajarkan semua Ya Makanya yang ngapun dan Kulon jeningan Kepengen mewujudkan Anak yang soli-soliha Tunjukkan diri kita Berislam yang kafah Yang rahmatan Lil alami Maka berikutnya Yang ketiga Dari tri sakti itu Adalah Al-Iqsan Al-Iqsan itu Benar-benar Kulon jeningan Manung galing Kawula gusti Bersama-sama Merasa Diawasi Allah Dimanapun Kapanpun Kita senantiasa Ada Di dekat Allah Subhanahu Wa ta'ala Apapun yang kita lakukan Allah tahu Apa yang kita kerjakan Termasuk Kulon jeningan Di tengah malam Kita berdoa Mendoakan Anak-anak kita Menjadi anak-anak Yang luar biasa Yang menyenangkan Pandangan mata kita Jangan sampai Anak-anak kita Menjadi musuh-musuh kita Jadi Menjadi fitnah Menjadi musuh buat kita Menjadi Selalu bermasalah Jangan sampai Dari tri sakti inilah Ingin mewujudkan Di dalam mewujudkan itu Bapak Ibu Maka kulon jeningan Harus Pertama-tama Memang mengetahui Bermacam-macam Ragamnya anak-anak kita Karakternya Anak-anak kita Seperti apa Jadi tidak syukur Pokoknya harus Begini Harus begitu Ingat karakter kita Anak saya itu Tiga Ibu Yang pertama cewek Yang kedua Tiga cowok Tiga orang ini Ternyata karakternya Beda-beda Makanya di dalam Filosofi Jawa Pitek Babon itu Nek ngendok Ternyata Beda-beda ya Ibu ya Ada yang dati api Ada yang sempurna Tapi ada yang kopior barang Ya kan Maka dari itu Pitek itu Jangan Nek mirsani Coba Nek bareng ngendok Terus diapa Di datar Wah senengnya Sampai Dinkremi Pitek Babon itu Kalau habis Gendok apa Dinkremi Dan menurut penelitian Sebanyak berapa hari 21 hari Itu Tujuh kali tiga Kenapa kok tujuh Karena anak kita Punya tujuan hidup Tujuannya apa Meraih tiga hal itu Tri sakti yang luar biasa Tepuk tangan Tri sakti Aku kapan-kapan Nek di sekolah Tak jenak Tri sakti Atau Nek payu menek Di anak menek Tak jenak Siti Tri sakti Allah selamat Muhammad Ya Nah Namun Betapapun Raga macamnya Anak-anak kita Bapak Ibu yang saya muliakan Tentu Anak kita Apa Ini Maaf Anak-anak kita ini Ya Harus kita pahami Tentang Siapa si anak itu Ya Karena Beragam macamnya Karakter anak-anak kita Maka kita harus tahu Yang disebut Anak itu yang seperti apa Apakah Seperti ini Ya kan Nisih nangisan Nisih njalok mi Ya kan Itu harus tahu Perbedaan itu Kemudian apakah Seperti ini Ini kan Sudah Dewasa Sudah kerja Dan sebagainya Nah Atau seperti ini Bayo-bayo Ternyata bukan Anak adalah Ya Jadi Bukan barita Bukan orang dewasa Ya bukan kakek-kakek Atau nenek-nenek Akan tetapi Anak adalah Ya Masa-masa peralian Dari masa Anak-anak itu Ke masa remaja Ke masa dewasa Dan situasi Seperti itu Sangat rentan Bapak Ibu Kadang-kadang Tertutup dengan Orang tuanya Terbuka dengan Temannya Padahal temannya Belum tentu Mengarahkan Dengan sebaik-baiknya Disitulah Maka karakter Anak kita Kita fahami Lalu kemudian Kita arahkan Sebaik mungkin Agar anak-anak kita Sesuai dengan Arahan-arahan Panjirnya Bagaimana pun Juga Orang tua Harus menyadari Bahwa Setiap anak Terlahir Dalam keadaan Fitroh Suci Makanya Karena fitrohnya Anak-anak kita Kulauan jendengan Pas ngamuk Sama anak Ojo nyandak-nyandak Setan Ah Setan Ibu Gemit Bapak Tuyul Keluarga Halu semua Ya Na'udzubillah Lali Jangan Karena anak itu Dari fitroh Dari fitrohnya Itulah kemudian Memiliki akal Yang sehat Yang digunakan Untuk belajar Dengan Bimbingan Panjirinan Dengan guru-guru Yang baik Guru-guru Di itirisakti Ini betul-betul Luar biasa Di sini Di itirisakti Itu Bapak Ibu Ya ada guru Laki-laki Ada guru Perempuan Masa mengeplung Masa mengeplung Masa ada guru Bencong Tidak ada Ini seperti itu Ini zaman sekalian Terima kasih Allah Nah maka Kita harus berusaha Memujudkan Di dalam Memujudkan Fitrohnya Anak-anak Kulauan jendengan Kulau mauludin Yulatu alal fitroh Ya Mewujudkan pun Pakai terisakti Apa itu Yang pertama Ini Ya Basic pendidikan Ada di keluarga kita Bapak Ibu Yang ada di lingkungan Keluarga Ini menjadi basic Dasar pendidikan Kewajiban utama Dan pertama Di dalam Mewujudkan Anak-anak kita Sebetulnya adalah Orang tua Bapak Ibu Bukan guru-gurunya Ya Jadi Kulauan jendengan Keterisakti Ketepeki Kematrasah Kedirinya Kepesantren Itu sebetulnya Hanya titip Yang pada hakikatnya Kewajiban Kembali kepada kita Semua Sehingga Pada dasarnya Baik buruknya Anak-anak kita Tergantung orang Orang tua Apalagi Kalau sekolah Ya Kecuali Kalau mondok Satu kali 24 jam Memang Di pimpin Di pondok Tapi kalau di sekolah Walaupun Building school Itu nanti kebalinya Ke rumah Bisa lihat Orang tuanya Bagaimana Ibunya Seperti apa Belum lagi Kalau jalan Dengan teman-temannya Masya Allah Bismillah Itulah yang Kulauan jendengan Harus Hati-hati Dan kemudian Karena menyadari Bahwa tugas Panjeningan itu Banyak Bekerja keras Pegawai kantor Ya kan Dengan kesibukan Panjeningan Maka sesuaikan Kepada ahlinya Serahkan kepada Lembaga pendidikan Pendidikan yang terpadu Ya ada umumi Ya ada agamani Bahasa Inggris Siapi Ya mas ya Ini mas siapa Namamu mas Rafi Ahmad Ya Allah Kelas berapa mas 7 7 SMA SMP Iya Dan SMP Tiri Sakti itu Kenapa ada Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Itu ada maknanya Semua loh Kenapa kok 7 Antung Panjeningan Menyekolahkan putra-putrinya Di Trisakti Pertama kalinya Kita memiliki Tujuan yang mulia Menjadi Anak-anak yang Solih Solihah Kemudian Apa 8 Setelah kelas 7 Kelas berapa mas Kelas 8 Kenapa kok 8 Jumilangkah Masa depan Jadi itu Anak-anak kita cetak Menjadi generasi Masa depan Yang terbaik Nah Kebaikan Anak-anak kita Kita sempurnakan Seperti angka 9 Makanya Di Trisakti Ada kelas 9 Ada gak kelas 11 Ustaz? Gak ada Maksimal mentok Itu angka 9 Angka yang tertinggi Ya Itu Ibu Yang saya muliakan Maka Pilihlah Lembaga Pendidikan Yang terpadu Dan amanah Insya Allah Trisakti Guru-gurunya Amanah Kalau perlu Jeningan Ngejak temannya Sekolah Di Trisakti Ya Biayanya juga Gak mahal-mahal Paling sekali Masuk 50 juta Berapa? Oh ya Allah Murah Alhamdulillah Saya ada Temen itu Menyekolahkan Anaknya Masuk pertama kali 125 juta Alhamdulillah Sebulannya Bayarnya 3 juta Iya Injilannya Bisa Sebetulnya Bisa Injilannya Satu bulan Infak SPP 10 juta Bisa Cuman masalahnya itu 10 juta Dwi esopo Maka disini Tidak Tidak seperti itu Karena apa? Prinsipnya adalah Mencetak Generasi bangsa Sesuai dengan Karakter anak-anak kita Dan juga Sesuai kemampuan Orang tua Yang tidak karena pentingnya Mewujudkan istiqomah fitrah Anak-anak kita adalah Carilah lingkungan Pergaulan yang baik Untuk anak-anak kita Jangan sampai Anak-anak kita Menjadi generasi-generasi Yang ternyata Di lingkungan pergaulannya Tidak sesuai dengan harapan kita Karena di dalam Masyarakat kita ini Banyak ibu bapak Kasus anak-anak kita Yang mengkhawatirkan Ada yang Seperti inilah model-modelnya Kekerasan Dimana-mana Yang dimana itu Yang di Mojokerto Bapak ibu mendengarkan Berita itu Anak SMP Yang ini Belum laki Pembulian Nge-prank Dan sebagainya Itu na'udhu Semua na'udhu Apakah ini Anak yang sukses Kenapa ini terjadi Nah ini yang menjadi Pertanyaan kita Ini bapak ibu Kenapa Ini kita lakukan Pertama mungkin Karena pemahaman Agamanya lemah Di sini Insyaallah Hitri Sakti Agamanya sangat Representatif Alah Alusunah Wal Wal jamaah Nggak usah khawatir Nggak usah tanya-tanya Saya itu pernah jadi Kepala SMA Orang itu selalu tanya Ini Apa Alirannya apa Insyaallah Baik Alirannya Yang jelas Bukan aliran Restrik Saya itu Pak Saya itu sering Ditanya orang itu Pak Yai Ngapun Penjelingan itu Biayanya Muhammadiyan Apa N.O Pak jawab Muhammad N.O Apa Apa Kita umatnya Nabi Muhammad Ya Muhammad Kenapa N.O Nah Gerakan para ulama Ulama warasatul Ambiya Pewaris para nabi Apa yang dibedakan Apalagi N.O itu Malah terkenal Di mana-mana Pak Ya Jangan kalau tidak Kemana-mana Apalagi di Pemben sini N.O smoking N.O smoking Oh no ya Artinya Begini Sing penting Pokok Islamnya Islam kafah Ala al sunnah Wal jamaah Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Insyaallah Barok Narokah Dijaga Obuah Apalagi nanti Idul Adha Malah dua hari raya Ya bu ya Nggak apa-apa Yang mau 28 Hari Rabu Ya silahkan Yang 29 Juga silahkan Saya malah dapat Tawaran khutbah dua kali Ustaz Hanif Jadi ini membawa hikmah Buat saya Petaka membawa bahagia Ya apa khutbah Sip-sipan Ada khutbah Tanggal 28 Sama khutbah Idul Adha 29 Yang penting Saya nggak mau Ikut sholat lagi Jadi yang hari Rabu Itu saya Imam di Apa itu Di tempat saya Di Darut Takbah Itu hari Rabu Hari Kamisnya Di Islamic Center Karena punya Pemprov Jawa Timur Ternyata hari Kamis Ternyata disana Ada imam Ya udah Jadi saya ceramah dua kali Bu Jadi gitu Artinya Kuan Jengan sudah dewasa Memahami perbedaan itu Kuan Jengan Kebetulan Memasukkan di Trisakti Dan saya sukanya Di Trisakti itu apa Tidak fanatik Kepada golongan Bapak Ibu Jadi nggak perlu Kita fanatik Kepada golongan tertentu Sehingga menjelekan Golongan yang lain Artinya apa Di Trisakti ini Menjaga Ohuah Makanya Trisakti Juga bisa diartikan Satu Menjaga hubungan baik Kepada Allah Yang kedua Dan yang ketiga Membawa misi Makanya Cetnya warna-warli Ya Koneg 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 Pink Juga bukan Jadi semua ini Milik kita bersama Milik umat Akan mendidik umat Akan menjadi Agar menjadi Anak-anak yang Apa itu Ideal di tengah-tengah Masyarakat Seperti itu Jadi pemahaman agama Jangan minta bantuan Dengan guru-guru Yang ada di Trisakti Agar pemahaman agamanya Itu lebih kuat lagi Islamnya kafah Yang rahmatan Alami Anak-anak kita juga Kenapa Sering gagal Karena Ini Main game Dan sebagainya Ya Sering ada Gudaan-gudaan Setan Setan itu macam-macam Ya termasuk Kota ini Setan Yang paling bahaya Ini Ini yang paling bahaya Panjirin kan Tangituru Yang digulai Anaknya Apa Hp Jangan-jangan Anumari Rioni Anum Ayang Beb Nah Untuk Hati-hati Bapak Ibu Yang keempat Ini anak-anak kita Sukanya Hiling-hiling Ya kan Itu Padahal jalan-jalan Menuju Allah itu Jauh lebih utama Nah Maka dari itu Mari kita Memilih Dalam diri kita Ingin kita Jadikan anak-anak ini Gagal Apa sukses Tergantung Panjirinan semua Sebagai orang tua Apa yang kita Putuskan Tergantung itu Akan membawa Kehidupan anak-anak kita Kedepan Oke Oleh karena itu Jangan malah Untuk Senantiasa Mendidik Memonitoring Mencontohi Anak-anak kita Jangan sampai Bapak-bapak Katus Binkulo Pak Mau anaknya Maghrib-maghrib Lih Kalau lain Jangan Kesahatan Jangan Menjid Ya Bapak Pak Pak Bapak Nuduk Persebaya Itu orang tua Di tempat saya Pak Disini Tidak ada Ya Pak Tidak ada Persebaya Tidak main Nanti ini Ya Gitu Diajak Masjid Jadi justru Dakwatul hal Afdolum Dakwatilisan Dengan retorika Ngomong Jauh lebih utama Ketika Jangan Contohin Banyak Banyak Ngomong Lih Masjid Bapak Masjid Tidak 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 Apa-apa Tidak 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 Gratisan YV Nah Uzu Bila Jangan Sementara Sehingga Tidak Terjadi Kedagalan Karena Ada Anak Itu Pada Akhirnya Ada Dua Tipe Anak Yang Gagal Anak Yang Sukses Anak Yang Gagal Contohnya Apa Anak Yang Tidak Paham Ilmu Cuek Ada tugas Kadang Anaknya Cuek Waktu Sibuk Dengan Pekerjaannya Gak Pernah Memikir Karena Gak Selesai Kalau Disuruh Belajar Gak Mau Istiqom Tapi Jangan Harus Tetap Istiqom Prinsip Saya Dengan Almarhumah Istri Saya Dulu Itu Nek Ngompan Anak Ya Nop Caranya Kutus Sampai Bisa Sampai Rasulullah Memberikan Solusi Panjelengan Kalau Anaknya Tengah Malam Ingin Dibangunkan Untuk Tahajud Itu Disuruh Perciki Air Tapi Jangan Disiram Saya Ember Nek Saya Enggak Jadi Sebelum Dikasih Percikan Air Digugah Disi Tahajud Kok Belum Juga Pakai Gerakan Belum Bangun Juga Pakai Air Percikan Karena Tidurnya Ini Barangkali Tertutup Dengan Api Saiton Akan Dibasahi Dengan Air Yang Panjelengan Seramkan Dan Itu Dengan Penuh Kasih Sayang Dari Hati Kita Bapak Ibu Atau Jangan Sampai Kulonjelengan Malah Sebaliknya Anak Wisus Tahajud Wisbudal Jamaah Nasjid Karena Diperintahkan Oleh Gurunya Ada Tugas Kulonjelengan Malah Masih Tidur Ini Berbahaya Banyak Kasus Kasus Seperti Itu Kecuali Dikris Sakti Insyaallah Tidak Ada Dan Itu Harus Dibudayakan Bapak Ibu Istikomah Memang Berat Mungkin Mewujudkan Anak Yang Baik Seperti Itu Nah Ini Membantah Mungkin Ada Anak Yang Suka Membantah Orang Tuanya Ini Di sekolah Selalu Diberikan Himboan Agar Patuh Taat Pada Orang Tua Dan Gurunya Ya Ada Juga Anak Yang Paham Pelajaran Tapi Melanggarnya Tahu Ilmu Tapi Tidak Melaksanakannya Tahu Kebenaran Tapi Menolak Nasihat Dan Saran Saran Dari Orang Lain Itu Banyak Seperti Itu Ini Sumpah Ternyata Sudah Telepon Ini Pertanda Tampilan Saya Tidak Lama Lagi Karena Ditelepon Di Tempat Yang Lain Maklum Saya Nrot Klaris Ya Wajar Karena Saya Laki Laki Panggil Nah Ini Kali Ini Tipe Tipe Anak Yang Sukses Tipe Anak Yang Sukses Nah Ini Kalau Dia Tidak Pandai Karena Anak Itu Kan Macem-macem Ada Kalau Dia Tidak Pandai Dia Tau Menyadari Sehingga Rajin Belajar Kalau Sadar Dia Pandai Siap Untuk Mengamalkan Atau Menyampaikan Kepada Temannya Mengajarkannya Dalam konteks Trisakti Itu Khairukum Manta'allam Al-Qur'an Wa'allam Al-Qur'an Nah Ada-Ala Ini Diajari Common Peter Names Peter Dikengen Minternol Insya Allah Dari Trisakti Nanti Akan Terwujud Generasi Generasi Yang Suri-suri Yang Ahli Da'wah Yang Insya Allah Akan Beri Gambaran Seduya Umat Dan Menjaga Okumah Amin Ya Alhamdulillah Peran Panjeningan Sangat Berat Diibarakan Seorang Ibu Yang Memikul Rumput Satu Untuk Kambing Satu Untuk Bayinya Ini Hanya Gambaran Saja Ini Urus Di Sekolah Ini Sehingga Nanti Akan Menjadi Orang Tua Yang Senantiasa Menjadi Guru Berarti Kehidupan Anak-anaknya Kalau Guru Di Sekolah Trisakti Maksimal Hanya Tiga Tahun Bahkan Bisa Enggak Sampai Tapi Panjeningan Sebagai Orang Tua Insya Allah Akan Jadi Guru Selama Lamanya Sampai Hayat Di Kandung Badan Sampai Ajal Menjemput Kita Pada Pada Akhirnya Tetap Berdoa Untuk Anak-anak Kita Akan Jadi Anak-anak Yang Baik Anak-anak Yang Soleh Jangan Sampai Ada Kerentek Doa Dalam Batin Sekiranya Maka Membahanyakan Anak-anak Kita Ya Allah Anakku Gusti Panjeningan Palingi Hidayah Panjening Palingi Rahmat Ya Allah Anak Saya Pinter Anak Ini Bagus Anak Saya Hafal Quran Sehingga Bisa Menjadi Anak Yang Justru Sesuai Dengan Cita Panjeningan Masya Allah Saya Salon Sekali Dengan MC Dengan Dramanya Keputangan Untuk Trisakti Luar biasa Ini Memang Ada Penta Seni Atau Gimana Hanya Selingan Aja Masya Ada Extra Drama Drama Kayak Gitu Oh English Club Jadi Ada English Club Nanti Jangan Di rumah Bisa Ngetes What You Name Dibiasakan Seperti Itu Bapak Ibu Yang Saya Menyakan Mudah Mudahan Allah S.W.T Membersamai Kita Di Dalam Mendidik Putra Putri Kita Langsung Ditutup Atau Ada Pertanyaan Namun Subhanakallah Wa Di Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh